Boleh gak kita bayar zakat dengan beras? Boleh gak? Gak tersiapa? Beras Tiga ahli beras Karena diselama Nabi juga pakai emang Kata Imam Syafi adalah makanan pokok Nah sekarang banyak orang pakai beras atau pakai uang? Nah ini jadi masalah Allahu Allahu Allah Allahu 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 Zakat Belajar itu tentang zakat Karena besok mau lewet Mau niterjain Mau nilaksanakan Belajar itu Gue namanya yang muhal Belajar itu tentang zakat Boleh gak kita bayar zakat dengan beras? Boleh gak? Gak tersiapa? Gak tersiapa? Beras Tiga ahli beras Karena diselama Nabi juga pakai emang Beras Makanya tetap dibelajar itu Itu ilmu yang mau belajar Kita harus tahu itu Imam Syafi'i mencoba Bawa zakat yang kita pelajari Kata Imam Syafi'i adalah makanan pokok Yang ada di negeri itu Yang dijadikan untuk zakat kita Jadi makanan pokok Makanan pokok kita Apaan disini? Nasi 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 Nah itu makanan pokok kita Itu yang diwajibkan Makanya gak ada Imam Syafi'i mengatakan Pakai buah Nah sekarang Banyakan orang pakai buah Sama pakai buah Emang buah Makanan pokok Nah ini jadi masalah Sementara sekarang ini Banyak orang melakukan Bayar zakat kiprih ini Itu dengan apa? Dengan buah Boleh gak kita Membayar zakat kiprih ini Dengan buah? Nah ini jadi Perjualan ulang-ulang Jadi diskusi yang panjang Mau lakukan Karena emang Syafi'i ini ada Dia adalah makanan pokok Empat masalah Hanya satu yang mengatakan Buah yang pakai buah Imam Anak Hanya Imam Anak Yang memperbolehkan Pakai buah Itu pun di shopnya beda Kalau makanan pokok kita Beras Biasanya bayar zakat itu Berapa buah buah? Berapa buah buah? Tiga liter setengah Yang kita bayarkan Pakai buah Sekarang pakai buah Sekarang kita pakai buah Apakah sama Seharga dengan Tiga liter setengah? Mempelajari tentang ilmu zakat Yang akan kita pelan Yang akan kita keluarkan itu Wajib Karena itu akan dilaksanakan Jangan sampai kita memeluarkan zakat Gak tahu tentang umumnya Gak tahu kita tetap Tentang pelajarannya Bahwa zakat ini beda dengan sodakoh Dia ada aturan main Makanya ada yang disebut dengan Haul dan Nisof Ada haul Ada nisof Kalau haul itu Ukuran waktu Gak bisa orang bayar Sadat Fitri Seminggu sekali Karena ada haulnya Haul itu ukurannya berapa? Satu tahun Satu tahun Tahunan tuh utumannya Jadi kalau satu tahun Lalu jantung Nah sekarang nisof Nisofnya ukurannya Tidak bisa kita Karena gue mau orang kaya Beli gue banyak Gue pengen bayaran Jagat Fitri-nya Satu tahun aja Beras Wah waktu satu tahun Kita seperas Boleh gitu Tidak Karena boleh pilih kadar Daripada jagat Fitri Yang dia musuh ini Tetap satu orang itu Gak apa? Ya udah Jika ditersetap Nah sisanya itu Jangannya sodakoh Bukan-bukan Karena ukurannya Memang harus ada Sesuai dengan Kebuahannya Nah itu wajib kita Membuat Seaktor-aktornya Ilmu Adalah ilmu hal Jadi Ilmu yang akan Diterima kerjakan Itu sebaik Thank you Allahu Allah Sub indo by broth3rmax